Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bongkar lampu led yang sudah saya unboxing dan sudah saya review di video saya sebelumnya jadi isi dalam dari lampu led ini seperti apa dan cara membukanya seperti apa juga saya akan kasih tau yang pertama kita hati-hati ke kaca yang ada di bagian bawah ini jadi jika ingin melepas kita menggunakan kuku atau semacam pengungkit disini untuk melepas bagian sambungan ini yang ini kita tinggal buka setelah dibuka seperti ini jadinya sambil saya nyalakan nah seperti ini jadi dalamnya dari rangkaian ini untuk lednya sepertinya ini di paralel keempat lednya ini ini di paralel dan satu baris seperti ini ini dirangkai seri bisa dilihat tracknya ini dirangkai seri sedangkan keempatnya ini empat sisinya ini dirangkai paralel dan untuk driver dari lednya ini sama persis dengan driver led yang 3 watt jadi kalau sumpama ada kerusakan disini kemungkinan kapasitor yang kena atau diode yang ada disini dan diode yang ada di ujung seperti ini biar lebih jelas jadi sumpama ini rusak kita bisa mengganti dengan driver led yang 3 watt 220 ke DC biasanya kalau tidak salah ini 12 volt outputannya ini karena ini sama persis dengan driver 3 watt atau kita langsung tunjukkan saja ini kita lepas langsung kita tunjukkan ke penjual jika kita ingin membeli driver led yang seperti ini jadi isinya lebih ringkas daripada yang merek philip kalau yang merek philip susah untuk membuka bagian dalamnya ini tapi kalau yang ini lebih mudah tidak ada lem sama sekali di bagian ini hanya kacanya saja yang di lem putih seperti dicor di lem putih seperti ini dan kalau untuk lampunya ada yang matu yang mati maksud saya yang mati satu baris kita harus mengganti yang mati tersebut supaya atau kita cari terlebih dahulu yang mati yang mana lalu kita ganti karena untuk per barisnya ini disusun seri jadi kalau salah satu lampu keempat ini mati maka semuanya akan mati yang satu baris ini saja yang akan mati tapi kalau di sisi lainnya ini tidak berpengaruh karena dirangkai paralel jadi cara memperbaikinya seperti itu kalau untuk ada satu baris led yang mati kita cek yang mati yang mana lalu kita ganti seperti itu kalau untuk drivernya sendiri kita bisa biasanya kalau tidak diode kapasitornya biasanya karena tegangan listrik di rumah kadang naik kadang turun seperti ada lonjakan listrik istilahnya biasanya kapasitornya yang kena jadi kita bisa ganti atau jika tidak ingin susah kita langsung saja ganti driver led kalau untuk tegangan output disini kemungkinan ini kurang lebih 12 volt kayaknya 12 volt saya akan coba ukur terlebih dahulu setelah saya ukur disini tegangan dari led ini memang 12 volt output ke led karena disini ada 4 led disusun seri per baris kalau dijumlahkan jika umumnya tegangan led itu kurang lebih 3 volt jadi kalau disusun seri 4 itu kurang lebih 12 volt makanya output disini 12 volt disini jadi jika ingin mengganti driver nya kita bisa ganti dengan driver led yang dari 220 ke 12 volt dan 3 watt kalau watt nya lebih besar itu tidak masalah yang terpenting jangan watt nya lebih kecil dari 3 watt supaya driver nya ini tidak panas dan tidak cepat rusak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.